Alhamdulillah, sudah jadi ya ini mulai dari cover romai 1, romai 2, romai 3 kemudian bab 1 angka 1 di bawah kemudian angka 2 di atas 3, bab 2 nya 4 di bawah 5, 6 oke, sudah jadi ya teman-teman oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara penomoran berbeda, romawi dan juga angka biasa dalam satu word ya, biasanya untuk skripsi tesis ataupun disertasi oke, langsung saja kita menuju ke word nah ini karena saya pengennya dari awal, jadi saya buat saja dulu untuk judul-judulnya saja ya, isinya tidak usah oke, langkah pertama kita buat dulu judul-judulnya, ini kita buat besar saja supaya kelihatan kita center, di sini kita kita tulis cover kemudian langsung ke halaman 2 gitu ya nggak usah ada isinya ini jangan enter-enter seperti ini ya teman-teman tapi menggunakan langsung seperti ini control, ditekan, kemudian enter nah, maka dia akan menuju ke halaman 2, control, enter nah, seperti ini daftar isi menggunakan enter ini umpamanya bab 1 pendangguan menggunakan enter isi pendangguan isi pendangguan umpamanya ini bab 2 pembahasan isi pembahasan isi pembahasan oke, mungkin cukup ini dan selanjutnya bab 3, bab 4 seterusnya caranya sama oke, itu langkah pertama langkah kedua kita akan melakukan break untuk setiap awalan jadi awalan yang di break itu hanya cover karena sebagai pertama kali romawi kemudian bab 1 kemudian bab 2 bab 3 gitu ya jadi isi pembahasan tidak perlu di break oke, caranya yang mem-break kita letakkan di cover dulu kemudian kita ke layout break kemudian pilih yang next pick nah, kalau dia berpindah itu sudah benar karena untuk halaman pertama itu pasti dia berpindah halaman selanjutnya kita menuju ke bab 1 kita letakkan kursor di bab 1 kemudian layout break kemudian next pick dia tidak berpindah karena dia berada di tengah halaman jadi tidak berpindah selanjutnya kita ke bab 2 break kemudian next pick oke, silahkan melakukan ke bab 3 bab 4 dan seterusnya oke, itu langkah kedua langkah ketiga kita akan memberikan nomor romawi di cover kata pengantar dan daftar isi nah, silahkan letakkan kursor di antara cover kata pengantar atau daftar isi kita letakkan saja di kata pengantar gitu ya oke, disini caranya kita klik insert kemudian pick number kita pilih yang format pick number disini number formatnya kita pilih yang romawi karena ini kan romawi ya kemudian kita klik ok nah, selanjutnya tetap di insert kita ke pick number karena letaknya di bawah jadi kita pilih yang bottom nah, karena letaknya di tengah jadi kita pilih yang nomor 2 oke sudah muncul seperti ini kita block dulu saya besarkannya supaya kelihatan nah, kelihatan ya oke seperti ini nah, selanjutnya langkah keempat kita akan menghapus nomor yang 1 ini karena biasanya ini kan tidak digunakan ya jadi kita block dulu double click atau 2 kali click di angka 1 klik-klik nah, seperti ini kemudian di double ya seperti ini kemudian kita pilih yang design kemudian pilih yang different first pick oke, kalau sudah kita close header disini bisa langsung dihapus caranya bukan pick space tapi delete yang ada di keyboard cari tombol delete klik delete nah, maka dia otomatis akan terhapus seperti ini ini juga delete ctrl, delete kalau kadang-kadang seperti ini yang muncul lagi padahal dia itu sudah di-break gitu ya dan muncul gak apa-apa itu masalah biasa gitu ya nah, seperti ini ini kita delete langsung saja nah, seperti ini pokoknya kalau semua itu tidak kita inginkan kita delete saja oke disini sudah ada cover kata pengantar dan juga daftar isi jadi menghapusnya tadi itu bukan backspace tapi delete ya oke tampilannya seperti ini covernya pekaroma W23 kemudian bab satunya 4, 5 dan seterusnya oke selanjutnya langkah ke 5 tadi kita sudah mengosongkan ya selanjutnya angkah ke 6 kita akan memberikan atau kita akan menghapus dulu angka ini 4, 5, 6 karena kan kalau semua angka biasa ini diletakkan di pojok kanan atas jadi caranya silahkan block dulu angka 4 kemudian kita ke design selanjutnya kita pilih yang link to previous nah seperti ini kemudian kita hapus angka 4 kanan atasnya oke kemudian kita pilih go to header nah ini link to previous di klik lagi seperti ini maka dia akan berpindah ke atas gitu ya oke selanjutnya langkah ke 7 kalau sudah seperti ini kan sudah hilang ya berarti sudah benar nah selanjutnya langkah ke 7 kita akan memberikan halaman di pojok kanan atas caranya sama seperti tadi kita letakkan di bab 1 kemudian kita ke insert pack number karena akan diletakkan di atas jadi kita pilih yang top of pack nah karena di pojok kanan atas jadi kita pilih yang nomor 3 oke seperti ini nah kemudian insert lagi karena kita akan menggantinya menjadi angka 1 ya jadi pack number kemudian format pack number ini sudah benar nomor formatnya 1,2,3 tapi yang perlu diperhatikan disini adalah start atnya itu mulai angka 1 bukan angka 4 oke nah maka dia akan berganti menjadi angka 4 oke saya besarkan dulu supaya kelihatan nah ini sudah angka 1 ya kalau ini gak diganti kalau tadi start atnya gak diganti 1 maka dia akan disini 4,5,6 gitu ya oke ini angka 7 sudah selesai sekarang angka terakhir kita akan meletakkan angka 1 ini di bawah sini ya jadi supaya karena setiap bab itu ini bab 2 bab 3 itu harus halamannya ditaruh tengah bawah oke caranya silahkan blok dulu angka 1 ini di blok kemudian kita ke design kemudian di different first pick ini dicentang nah kalau sudah dicentang kita klik yang link to previous habis itu kita pilih yang go to footer nah setelah itu kita klik lagi link to previous pelan-pelan saja teman-teman ikuti tutorial ini jangan sampai ada yang terlewat gitu ya oke selanjutnya kita ke home kita rata tengah karena kan rata tengah ini kita besarkan dulu lalu kita beri angka 1 seperti ini oke sudah benar ya selanjutnya coba kita ulangi lagi untuk yang halaman 4 gimana tadi coba jadi di blok angka 4 nya kemudian ke design different first make nya dicentang kemudian klik link to previous kemudian go to voter kemudian link to previous lagi nah disini diberi angka 4 oke nah alhamdulillah sudah jadi ya ini mulai dari cover romay 1 romay 2 romay 3 kemudian bab 1 angka 1 di bawah kemudian angka 2 di atas 3 bab 2 nya 4 di bawah 5 6 oke sudah jadi ya teman-teman ternyata untuk penomoran itu mudah sekali gak sulit jadi jangan kayak dulu ya dipisah-pisah antara romawi dan juga angka oke teman-teman jangan lupa kunjungi youtube novelera disini ya disana mungkin ada banyak tutorial yang teman-teman butuhkan jadi silahkan jangan lupa isi kolom komentar nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa saya jawab di kolom komentar mungkin itu terima kasih banyak semoga bermanfaat semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati